Pertama, di setiap persidangan, pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh hakim sakit tadi, itu saksi tidak pernah nyatakan, tapi punya rekamannya, kami akan buktikan, kami akan laporkan kemungkinan sakit. Tapi pastikan, melebihi seandainya waktilah, oleh pikir hakim hari ini, pernah mencipta itu, persis seperti BAP, bahkan menambah dari BAP, ya, menambah fakta di BAP, semua fakta persidangan, 39 saksi, mempanggungan dengan yang apa, saksi sama sekali tidak ada yang diperkirkan, ada kecewa sekali, mungkin media-media semua sudah pernah menyaksikan persidangan, Tidak ada satu saksi pun, yang mengatakan keterlibatan Bu Ade, tidak ada satu saksi pun yang menyatakan pernah diperintah, kenapa majelis hakim begitu yakin sekali, jujur saya pribadi pun, dari hari Senin pembelan saya curiga, kenapa tiba-tiba hakim mengatakan akan putusan hari Jumat, sebelumnya beliau mengatakan 2 minggu, saya sudah mulai curiga, ternyata saya lihat, tidak jauh, tidak jauh berbeda dari BAP dan tuntutan JPU, coba perhatian nanti Bu, bahkan melebihi, seperti hakim itu hadir di dalam pertemuan itu, seperti hakim itu hadir di dalam pengkondisian, saya pastikan itu, akan saya kupas itu putusan itu, per kalimat akan saya kupas, kupas Bu, kupas Bu, ini kan di dalam apa, rekaman kita punya rekaman, tidak semuanya dikesampingkan fakta persidangan, 100 persen dikesampingkan, coba sangat aneh kan, pembelan kita, setelah dinyatakan unsur-unsur, pembelan baru dipertimbangkan di akhir, kacau memang beradilan kita ini, kacau, kalau begini saya sebagai dosen, jujur saya kecewa sebagai dosen, 20 tahun saya sebagai dosen, saya tidak pernah menciptakan ada orang apara penegah hukum seperti hari ini, saya kecewa sebagai dosen, seperti yang tidak ada makna perkuliahan itu, hari ini media yang jadi saksi, masyarakat Indonesia, di setiap persidangan, tidak ada satu saksipun, yang pernah menyatakan ada yasin terlibat, hari ini, bahkan si perdana lima pun menyatakan tidak pernah bersepakat dengan ada yasin, tapi hari ini kita lihat, seperti majelis sakin menciptakan dongeng sandiwara di persidangan ini hari ini, coba saksikan hari ini, dongeng sandiwara yang diciptakan oleh majelis sakin, seolah-olah semuanya bersepakat, padahal tidak ada kesepakatan, hari ini tadi sangat kecewa, sangat kecewa, luar biasa, jelas-jelas semua fakta 100% dimulang balikan oleh seolah-olah sakit, menurut kami persidangan selama berapa bulan ini, kencang panggung sandiwara, tidak ada gunanya. Terima kasih.